Terima kasih. Anda dan Mas Billy, bagaimana Mbak melihat potensi pasar yang sedang digeluti saat ini dan relevansinya dengan semangat kita dalam menyatukan Indonesia? Hashtagnya yang ngontop banget, menyatukan Indonesia. Oke, anyway. Potensi pasar ke depannya kalau untuk sayur box, seberapa bagus, seberapa confident, seberapa optimis? Lumayan optimis sih. Oke, apalagi sekarang orang makin suka beli online juga. Behaviornya sekarang sudah mulai belanja online, itu satu, terus? Orang juga kayaknya sudah mulai pengen lebih sehat, jadi konsumsi sayur dan buah lebih banyak. Ketiga, kayaknya orang juga sudah mulai punya understanding untuk ayo nih kita bantu grow agriculture sektor di Indonesia. Jadi hopefully kita nggak hanya cuma jual sayur aja, kita pengen lebih ada pendekatan sama petani-petani di Indonesia untuk gimana nih biar hasil panennya bisa lebih oke juga, terus lebih aman. Soalnya kan sekarang kayak udah mulai banyak kayak suntik-suntik hormon, yang kayak gitu-gitu. Ini gimana kita ngehindari itu supaya masyarakat di Indonesia bisa dapat produk-produk yang lebih aman. Oke. Berarti sekarang udah jualan sayur dan buah ya, berarti namanya harus ganti dong, sayur buah box gitu, nggak ya? Iya sih, itu salah satu nggak kepikiran itu nama waktu mulai, yang penting jalan aja gitu. Yang penting jalan dulu ya. Terus ya yaudahlah tapi nggak apa-apa. Nah terus kemudian ada nggak relevansinya dengan semangat kita, anak-anak muda dalam bersatu, menyatukan Indonesia? Kan mungkin dalam konteksnya gini, kalau Yangontop tahun ini campaign kita dalam hashtagnya menyatukan Indonesia gitu ya. Karena Yangontop selama 10 tahun, kita toh juga sudah melakukan, kita ngajarin kalau kita dalam berbagi, kita harus respect ke orang tanpa ngeliat pandang bulu dan seterusnya gitu. Nah kalau dari sayur box sendiri, ketika ada nggak relevansi untuk yang bisa dilakukan untuk membuat Indonesia tetap kokoh gitu, menyatukan Indonesia? I guess yang dari segi ini ya, sekarang kayaknya agriculture kayak segregated banget gitu. Terpecah-pecah sendiri-sendiri gitu ya, sel-sel sendiri-sendiri. Jadi ini gimana kita bangun ekosistem kayak dengan teknologi untuk menyatukan para petani ini, ekosistemnya ini supaya lebih kuat ya? Supaya lebih kuat, supaya actually nanti ke depannya petani bisa langsung nih ke pembeli gitu ya. Jadi bener-bener ya nyatuin from that way. Oke, nyatuin dari hulu ke hilir, terus kemudian di antara para petaninya semuanya punya satu ekosistem yang jelas gitu ya. Supaya mereka sendiri juga, sebenarnya impact yang paling bisa berasa, selain si konsumennya juga dimudahkan dengan teknologi, si petaninya juga kesejahterannya makin meningkat ya. Oke, amin-amin. Terus kemudian, Halo Mbak Amanda dan Mas Billy, usahanya bankable nggak? Pasti lah mitranya udah segini. Usahanya bankable nggak? Bankable nggak maksudnya? Kalau sekarang minjem duit sama bank, udah bisa belum? Nggak perlu. Kalau anda duitnya banyak. Ramah duitnya banyak. Bagaimana, oke terus ditanya, bagaimana gunakan pesticida? Ini dari Adi di Tangerang. Bagaimana penggunaannya? Apakah gunakan pesticida atau nggak? Jadi kalau ke aplikasi atau website kita, itu sebenarnya kita ada, kita bisa lihat tuh, di produknya, jadi misalnya kita ada mangga gitu, atau ada kangkung, itu kita ada yang bebas pesticida, dan ada juga yang konvensional. Jadi ini semacam kayak sesuatu transparency juga, terus nanti pas klik produk itu, bisa tahu itu nanamnya di mana, petaninya siapa. Oke. Semuanya jelas lah ya? Semuanya jelas gitu. Oke. Jadi ada tulisannya sih, yang nggak pakai pesticida, dan yang pakai pesticida. Oke. Pertanyaannya mungkin, kenapa mendukung yang masih menggunakan pesticida misalnya? Itu mungkin lebih ke, karena emang butuh education lagi ya, petani-petani, soalnya masih cara tanam untuk nggak menggunakan pesticida, mungkin masih agak sulit. Oke, berat. Jadi hopefully dalam, like within time, kita nanti akan lebih banyak produk yang tanpa pesticida. Oke. Berarti ada roadmap ke depannya, di mana sayur box juga mungkin akan turun, kemudian ngedukasi petani-petani yang masih menggunakan pesticida, untuk, eh ke depannya lebih baik, kita nggak pakai pesticida lho, dan caranya seperti ini, seperti ini, mungkin nggak ngerjain sendiri, tapi kolaborasi sama pihak lain gitu ya. Iya. Soalnya lumayan serem lho itu, pesticida yang dipakai itu banyak banget. Oke. Coba bayangin, kayak kangkung gitu, semua hasil-hasil yang di pasar itu, kangkung kayak disemprotin semua gitu. Jadi gimana caranya, supaya kita jangan, apa, petani jangan terlalu menggunakan pesticida. Iya, makanya ayo dong, seluruh Nusantara, sehingga bisa ngedukasi semua petani, buruan. Tahun ini nggak boleh cuma kedua, harus ke 20 kota ya. Terus gimana, hai aku, Alan dari Cijantung. Bener ya? Ya, Cijantung. Mau nanya dong, ngomong-ngomong soal leadership terlebih, pada usaha home industry. Ketika seorang memperlakukan karyawannya, apakah sebagai partner, lebih ke friendship, atau justru antara karyawan dengan atasan? Oke. Jadi kalau leadershipnya Amanda sendiri di kantor nih, menteri timnya itu dengan jarak, gitu ya, dengan jarak, dan mereka harus respect Amanda dong. Gue kan pemilik, gue CEO, gue founder, gitu. Atau ke mereka, seperti teman, tapi tetap punya ketegasan ketika, apa, ketika di kantor, gitu. Ketika ngomongin kerjaan, gitu. Leadership style ya. Kayaknya, lebih yang mana? Mungkin lebih yang kayak teman lah, jadi nggak. Bener, ntar kita cek loh, kita telpon sekarang ke kantor, kalau perlu, ini jangan-jangan Amanda begitu masuk kantor, semua langsung yang, diem semua, gitu. Enggak sih, kayak emang, namun kita encourage, kalau di Sairbox, sih culture yang, ya lebih terbuka, gitu. Jadi siapa aja. Emang soalnya kan, harus ada, terus ada inovasi-inovasi baru, gitu. Jadi kita, like, one of the things yang, benar-benar kita stress, itu kayak ownership ke dalam perusahaan. Jadi semua karyawan harus punya rasa kepemilikan. Sense of belonging, gitu ya. Sense of belonging, sense of ownership, gitu. Oke. Sehingga mereka, jadi benar nih ya, di kantor nggak ada yang takut sama? Harusnya sih nggak. Harusnya nggak ya. Nggak kayak Devil's War Prada, gitu ya. Yang semuanya udah ketakutan, pada saat Amanda datang, gitu ya. Oke, selamat malam Pak Billy dan Bu Amanda. Oke. Boleh di-sharingkan awal-awal membangun bisnis ini, kan nggak mudah dan tidak mulus. Boleh di-sharingkan perjalanan awal tersebut dan bagaimana cara melewati hal tersebut. Mungkin, mungkin apa ya, mungkin dari financial dulu kali ya. Yang paling susah apa sih ketika di awal, ngebangun Sairbox? The top three lah, atau the top two, atau yang paling, yang paling keinget, gitu. Mungkin, I guess ya, mungkin fundraising, salah satu. Cuman, again, kayaknya, benar-benar, kebantu dari, banyak tanya sih. Jadi, jangan takut cari informasi, jangan takut kayak tanya-tanya ke yang lain, cari orang yang bisa ngebantu, gitu. Jadi, to know kayak, ya, kita nggak bisa ngerjain sendiri, gitu. Dan dari sana sih, selalu ketemu orang yang abis itu bisa ngebantu. Oke. Oke. Dulu modalnya berapa sih ketika, ketika, apa, ngebentuk PT ini? Modal di paling awal. Ya, modal paling awal banget. Itu. Berapa triliun? Enggak kan. Itu dari, iya, bisa tanya Mas Rama. Oh, tanya Mas Rama. Oke, oke. Nah, kemudian kalau nggak salah, apa, Sirebox juga ada di batch pertamanya Plug and Play Indonesia, ya. Nah, itu gimana ceritanya waktu itu? Ya, jadi itu mungkin sekitar setahun, atau enam bulan kita mulai Sirebox. Waktu itu kebetulan emang lagi ada program Plug and Play. Terus, dan saat itu juga kayaknya, kan kita bener-bener masuk ke sini tanpa pengetahuan apa-apa, gitu. Jadi, ini salah satu kayak incubator, accelerator, yang ngebantu kita cari network, lebih ngajarin kayak, apa, cara bisnis, kayak kita kita ngelakuin beberapa workshop. Ada mentornya, gitu. Ada mentornya. Dilibatkan gitu, ya. Tapi waktu itu, apa, dari yang Amanda, mereka yang hubungin Amanda, atau Amanda yang hubungin mereka? Kayaknya waktu itu, itu ada yang hubungin untuk tanya mau join apa nggak, terus kita kirim kayak application form ke mereka. Tadi katanya mau bagi-bagi voucher apaan nih? Boleh, kalau yang lagi di Jabodetabek pengen coba Sayurbox, kita ada voucher khusus. Nanti pas masuk download aplikasi Sayurbox, bisa belanja-belanja untuk pengguna baru bisa pakai kode voucher Radio Sayur. Radio Sayur, oke. Nyambung semua tuh ya? Nyambung semua, tinggal masukin di tahap check up, di voucher code, nanti dapet diskon 25%. Ini abis ini yang belanja banyak istri saya ini. Oke, oke, oke. Nah terus, harapan ke depannya dong, pengen tahu dong, apa, Amanda ke depannya pengen ngapain untuk Sayurbox selain dua, apa, ekspansi kedua, kedua kota di tahun ini? Kalau ke depannya banget sih ya seluruh Indonesia. Jadi, sampai seluruh Indonesia benar-benar petani ada akses ke market dan ekosistem buat agriculture sih di Indonesia pokoknya benar-benar ngebantu dari proses apa, pembibitan, dari proses tanem semuanya sampai mereka bisa jual ke pembeli. Jadi, make farming sexy again. Oke. Ya, karena Indonesia juga negara pertanian ya, iya gak sih? Nah, tapi kalau misalnya, ada gak sih kepikiran ke depannya untuk bantuin nelayan juga? Soalnya kan mirip-mirip juga, mirip-mirip ya gak sih? Enggak ya? Bantuin petani dan nelayan gitu loh. Maksudnya kan ngomongin healthy gitu kan, apa, dari sayur kemudian ikan juga healthy gitu. hopefully sih. I mean, sekarang kita ada kita udah ada beberapa ikan tapi kita masih kerja bareng kayak producer dan tapi hopefully kalau misalnya this can ini bisa terus berkembang kita gak limit hanya pertanian tapi perikanan, pertenakan. Oke. Tinggal berarti namanya tuh ya. Namanya bukan sayur baksa gitu ya. Oke. Amanda, seperti biasa saya harus nodong yang namanya top words wejangan buat kita semua gitu kan. Apa aja deh, apa aja yang ada di pikiran Amanda soal mungkin entrepreneurship atau sebagai anak muda tuh harus kayak gimana sih gitu. Mungkin Amanda punya pandangan gak semua orang harus punya usaha kok gitu. Gak semua orang harus jadi entrepreneur kok gitu. Tapi kalau mau sukses di karir atau di bisnis tuh sebaiknya seperti ini gitu. So anything atau wejangan dari orang tua yang sampai sekarang masih dipegang teguh sama Amanda. So here you go top words dari Amanda. I guess emang carinya apa dulu kayak pick your problem and pick the problem that you love gitu. Jadi gak harus sih gak harus entrepreneurship gak harus maybe sukses juga bukan sesuatu yang tergantung kan definisi sukses itu apa but yang aku selalu like happiness comes from choosing the problems that you want to solve. Oke jadi itu akan jadi kepuasan pribadi tersendiri gitu ya ketika kita milih sesuatu ngerjain sesuatu yang kita suka kemudian kita bisa solving problem yang ada disitu gitu ya. Alright kalau pertanyaan terakhir ya tadi bukan pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir arti sukses buat Amanda apa sih? kayaknya balik lagi ya emang kerjain yang do what you love oke it's all apa balik lagi ke basic it's all about passion ya berarti ya Alright Amanda thank you so much udah mau datang malam ini dan udah mau berbagi buat smart listeners dan sahabat sonora thank you sukses terus buat Sayurbox jangan lupa follow instagram sayurbox oh iya instagramnya sayurbox ya dan kemudian yang mau belanja-belanja tinggal download aplikasinya di google play dan ios terus begitu udah belanja jangan lupa masukin kode vouchernya radio sayur apa sayur radio? radio sayur oh radio sayur dan akan dapet diskon sebesar 25% 25% aduh ini bener-bener jangan disia-siain tapi itu masih khusus untuk yang di Jabodetabek sorry yang lain ya alright thank you so much Amanda sukses terus buat Sayurboxnya ya ya makasih salam buat mas Rama oke yang mau tau tentang Young on Top maupun event Young on Top National Conference yang akan diadakan tanggal 6 hari Sabtu tanggal 6 April 2019 pembicaranya yang udah confirm ada Bani Mulya dia itu adalah CEO-nya dari Samudera Indonesia kemudian ada Najwa Sihab siapa yang gak tau kemudian ada Agung Habsah content creator terus kemudian ada Chelsea Island kemudian juga ada saya terus apa lagi ya yang penting info-nya info lengkapnya tinggal ke youngontop.com slash yotnc 2019 sekali lagi ke youngontop.com slash yotnc 2019 oke sekarang ini yang reservasi udah kalau gak salah 3 ribuan tempatnya terbatas sebelum sold out you better buy ticketsnya sekarang ini ya sekali lagi youngontop.com slash yotnc 2019 until next week be inspired I'll see you on top selamat menikmati